Saudara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan menegaskan dirinya bukanlah menteri segalanya. Dalam rapat dengan DPR, Luhut juga meminta anggota DPR untuk tidak menyerangnya dengan menggunakan wacana kenaikan tiket Borobudur. Dalam rapat tersebut, Luhut menjelaskan puluhan penugasan berbagai bidang merupakan tugas yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi. Luhut juga meminta anggota DPR tidak menyerangnya di depan publik termasuk soal harga tiket Borobudur. Salah satu anggota DPR yang hadir dalam rapat dengan setengah bergurau. Menanggapi jawaban Luhut dengan mengatakan nyalinya ciut karena jawaban Luhut yang keras dalam rapat tersebut. Terima kasih Pak, tapi barang itu udah makin tua Pak. Nah saya ingin satu garis bawahin Pak, jadi jangan saya dipikir ngurusin semua. Tidak Pak, saya ngurusin semua di bidang saya dan yang diperintahkan Presiden. Saya ulangi yang diperintahkan Presiden. Saya ini juga bukan muda lagi 75 tahun, jadi saya tahu diri. Iya Pak, jadi ya kalau saya bisa kerjain, saya kerjain. Tapi kalau Anda lihat fungsi di sini, pelangsangan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Ini bukan saya yang membuat ini. Tahun 2019 yang membuat ini Pak Profesor, siapa? Menko pertama? You don't know. Beliau yang membuat. Jadi kalau Bapak lihat nomor A sampai I ini, ada pengawasan pelaksanaan fungsi kementerian dan seterusnya, ada pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Jadi saya melaksanakan perintah Presiden aja. Ya kenapa Presiden mau memberikan itu? Ya tanya Presiden. Jadi ya ada yang, kadang-kadang maaf teman-teman Bapak Ibu juga yang langsung ngeritik saya, nembak 12 pas, enggak tahu masalahnya. Jadi kalau boleh mohon lagi kali telepon saya aja Pak, masalahnya apa sih gitu. Jadi jangan cari, mohon maaf Pak Ibu, cari populertas dengan nyerang saya Pak. Ya saya ini hanya pelaksana aja Pak. Tetapi saya kalau boleh pesan sedikit Pak, jangan karena beban tugas dan rentang kendali yang cukup luas ini, sehingga Bapak kurang senyum gitu Pak. Dari awal tadi saya sudah... Ya terima kasih Pak kritiknya. ...nyali saya ciut Pak. Saya akan tanya, tapi Bapak enggak senyum. Dari awal Bapak sudah injek gas, kenceng banget. Gimana caranya saya masuk ruang-ruang itu? Pak mohon maaf akhirnya dari itu Pak. Selama-lama saya di Kopassus Pak, jadi enggak boleh senyum. Jadi sekarang kamu buat senyumnya itu kadang-kadang ya. Saya dikritik istri saya juga Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak. Jadi... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.